Terus dia mau melantai di bursa, pertama kalinya itu namanya IPO, Initial Public Overing. Sektor properti ya. Coba aku cek-cekin. Dia punya rumah kali-kali pilihan kita, Kak. Ya kalau lebih dari sekali sih nggak nolak juga ya. Kita lihatlah. Tapi kan yang suka analisa bapak ya. Suka ngitung-ngitung barang ya. Ini properti ya hari ini. Wah. Bentar. Betul Andri Arahan Arvin Honami itu betul. Mungkin saham propertinya masih like beli ya, bukan sektornya ya. BSD hari ini bagus. Ya properti tuh udah sering kayak aku, Alvin, omongnya tuh udah dari tahun lalu. Cuma karena masih di bawah, ya biasalah kan ada yang belum percaya atau ada apa gitu. It's okay. Ciputra Pewon itu bagus menurut aku. Ciputra Pewon boleh lah. Pewon di 470 tuh udah berapa kali ini ya. Dimakan ya. Udah ngetes ada demand area di 470 tuh. Pewon. Tapi kalau properti-properti gini, menurut aku, ya kalau aku view-nya kan long term ya, jadi anak-an dipegang agak lama gitu. Masa sih ngelek-ngelek? Iya, itu powernya dari ujung ke ujung sih. Jadi, sih gitu deh sinyalnya. Cara screening saham. Kalau kan pakai stockbit, ada screenernya. Bisa dilihat dari situ atau enggak. kayak per sektor misalnya yang emang kita, contoh misalnya consumer. Nah dari consumer kita liatin ada apa aja gitu. Bisa dilihat flow-nya, terus dilihat teknikalnya seperti apa gitu. Oke, coba di aplikasi trading kalian ada, itunya nggak sih screener-screenernya gitu. Jadi kelihatan misalnya kayak hari ini yang saham paling banyak dibeli apa, saham yang flow-nya paling banyak itu apa, yang distribusinya paling banyak itu apa gitu. Kayak gitu-gitu aja sih di cek satu-satulah. Malisnya cek, thank you. Thank you kakak, kamu udah balik dari Bali belum? Flow itu kayak apa ya, flow itu akumulasi distribusi. Jadi misalnya ada broker, contoh nih misalnya AA gitu ya, misalnya AA beli saham tuh kelihatan distribusinya banyak. Ini aku kasih kasih lihat deh. Ini flow-nya tuh kayak gini, ini BSD ya. Mana sih, gini. Nah, kayak gini-gini. Nah ini kan kelihatan nih, nanti ada flow-nya juga tuh bisa kelihatan. Gini, kayak ini Broxum-nya. Lihat broker summary-nya juga. Siapa yang beli, siapa yang jual gitu. Kalau Arvin dihitungin nih semuanya nih, kalau Arvin gitu. Ini misalnya kayak kemarin tuh Cepin sempet bagus banget flow-nya akumulasinya. Mana ya, tanggal berapa tuh? Kok nggak salah? Ini deh. Nih, kayak ada IU makan banyak kan. So, kita bisa assume nih, kenapa nih kita udah mulai mikir kenapa ada IU makan banyak di sini gitu. Jadi, kalau udah ngeliat kayak gini-gini, ya kita bisa masukin radar gitu, kita sering-sering cek. Tuh, simple aja sih. Sama diskusi, ngobrol gitu. Sam, UT udah bisa masuk untuk incar dividen. Coba. Iya, sama-sama. UT ya. UT. Tunggu, dia biasanya dibagi dividen tuh tiap kapan sih. April. Setahun dua kali ya, April-Oktober ya. Oh iya. Kalau UT. Hmm. Agak, masuk sekarang agak riskan sih ya. Walaupun incar dividennya kan dia akan bagi lagi kalau sesuai jatuh Oktober. Tapi tetep aja udah naik lumayan lah dari bawah dia dari 22 ribuan kan. Sekarang 27 ribu. Gitu. We'll see agak turunan dikit lah. Mungkin di... Siapa tau ke 25 nanti kita lihat lagi lah. Gitu. Maksudnya ngejar dividen sih ngejar dividen juga. Tapi kan nanti dihitung... Dividen yieldnya itu berapa. Semakin tinggi harga kamu beli kan semakin kecil dividen yieldnya. Gitu. Siap kak, makasih-makasih. Makasih-makasih aja lu, Finn. Yang lain mana sis? Aku dibiarkan sendiri. Katanya mereka mau tidur. Ya sudah. Aku live sendiri aja. Tentu. 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 Oh banyak juga yang nanya. Ini INKP ya. Oke INKP. Sekalian kita buka. Kita lihat apakah ada presentasi perusahaan. perusahaan Nah kalian juga bisa cari-cari tuh namanya presentasi perusahaan Tunggu ya aku cari dulu kalau diadaan tewasi unjuk hai 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 nah hai 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 ntar aku coba cari ini cara keuangan nyampe informasi perusahaan hai 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 kayak buka laporan keuangan aja deh kalau udah terbit udah terbit belum sih yang KP yang kedua Oh belum ada baru yang pertama Hai sebentar belajar saham dari mana belajar saham dari dari komunitas terus kan nanti kenalan-kenalan-kenalan ngobrol-ngobrol gitu aja sih follow follow influencer juga banyak di Instagram gitu tuh time frame aku rada panjang Iya karena aku ada kerjaan lain jadi nggak bisa standby terus di depan running trade gitu kecuali kalau kayak teman-temanku tuh kayak Arvin Kuhandi kayak si Billy mereka kan lebih fokus di saham jadi bisa jangka pendek gitu oke ngkp-nya Hai ngkp dari list ya ini aku juga baru bukan nih baru lihat Hai tapi di IDX Odeh di sebelum di upload banget kali ya Hai agak turun ya Hai sebenarnya yang KP itu dia kan ada kertas industri ada kertas apalagi tuh istilahnya namanya namanya tunggu aku lihat dulu deh di banyak banget pilihan kertasnya tuh kayak mau kertas yang buat bikin di inbox tuh ada tisu-tisu kertas packaging packaging gitu yang dipakai buat e-commerce itu juga banyak Hai nah dia kan Hai ah Hai dia udah seinget aku ya aku baca tunggu ya maka lagi cari reportnya nih hai 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 kertas print Iya jadi Udah mulai shifting pelan-pelan Dia si Si INKP ini produksinya dulu kan Mungkin kita Waktu jaman-jaman masih banyak gunain kertas Kan yaudah dia fokus di kertas HVS lah kertas-kertas putih gitu kan Segala macem Tapi sekarang kan Kita udah paperless nih istilahnya kan Udah banyak semuanya digital Jadi mereka cari Baru lah cari pangsa pasar Misalnya kemasan Kemasan makanan tuh yang kayak dus-dus Mungkin kayak Kotak sereal, kotak makanan Terus packaging Apa sih Yang take away Makanan-makanan kecil-kecil take away tuh Yang kayak kalian suka jajan-jajan Itu dari dus, dari box kecil Itu kan dari kertas juga sebenarnya Dari bubur kertas Terus ada apalagi Produknya itu box E-commerce Harus kayak biasa kan Kalau belanja Isinya dus semua kan Terus Apa tuh yang buat pengganti bubble wrap Sekarang kan Sekarang kan ada pengganti bubble wrap Tuh yang dari kertas gitu deh Yang coklat Nah itu kan juga produk Salah satu produknya juga Untuk kedepannya Berarti kita Ya kita lihat dari itunya deh Apa Kebutuhan Kebutuhan si Kertas ini Kedepannya gimana Dan juga kita lihat Ada harganya kok Harga pulp and paper Ntar dia itu Tunggu ya Nah si NKP ini Ada ekspor Ada lokal Tapi memang Banyakan di lokal Gitu Masih Oh ya kertas budaya Kertas industri Itu dia Kertas industri Kalau kertas budaya itu ya Yang lebih tipis-tipis lah Kertas keseharian Gitu Kok dari presentasinya sih Gak beda jauh ya Masih Sama lah Presentasi Nyumbang Ke pendapatannya Sebenarnya kurang lebih Sama semua sih Bubur kertas Kertas budaya Kertas industri Gitu Presentasinya mirip-mirip Gitu Kita lihat ya Segmen Gitu Sama Eh Sama si NKP ini selain untuk lokal dia juga banyak diekspor sorry aku baru bukan informasi segmennya informasi menurut daerah geografis penjualan ekspornya itu 1,5 1,5 kalah lipat dari lokalnya berarti kan ada pengaruh nih jadi teman-teman juga kalau lihat ada harga pulp and paper nah itu kan juga mempengaruhi kayak harga acuan lah kayak harga acuan batubara itu harganya apa nih laba Q2 mana laba Q2 oh iya ini ditulisin thank you thank you ditulisin aku lagi bolak-balik atas bawah atas bawah INKP kalau memang masih kencang di ekspornya sih apalagi kalau nah dia nih gak kasih spesifik nih ke negara mana dia cuma kasih spesifik di benuanya doang gitu nah kalau misalnya let's say let's say ya dia kan ekspor banyak ke Asia nih misalnya kalau banyakan China gitu sedangkan kalau China itu kan ekonominya juga lagi lagi balik lagi kan lagi 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 growing lagi nah berarti kan ada kita bisa assume pengguna